Iya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizzy Dan yap, kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke, kali ini ada CG atau Sword Animation dari Panisi Grey Raven teman-teman Dan ini adalah khusus spesial Lucia Alpha Crimson Wave yang baru itu loh So, seperti apa untuk Sword Animation-nya? Apakah Epic Momentos gitu kan? Biasa lah, kalau untuk Kuro Game tuh vibe-nya pasti sangat-sangat gelap ya atau dark Yaudah langsung aja kita lihat sama-sama untuk Sword Animation-nya teman-teman Ini dia, oh iya ini masih dark CN, belum Jepang dan gak ada subtitle-nya juga Jadi, ya oke lah kita lihat aja dulu seperti apa Oh, ini Lucia lagi, nyantai ya di atas motornya, oke Oke, ini untuk anime-nya atau Sword Animation-nya Udah lumayan bagus banget loh Ih, cakep cuy, mulus Oh, ini Lucia, ini Lucia Plum ya itu ya Grey Raven Ah, ya Grey Raven Nentek Grey Raven itu Oh my God Oh, mimpi dia Wow Kucingnya lucu juga ya Ternyata si Lucia ini pencinta kucing Ini motornya gokil banget coy Keren jir motornya Nah, ini virusnya nih Virusnya udah mulai nyebar nih Kayaknya si Lucia Menyedari sesuatu keanehan gitu ya Gokil ini sih animasinya Mulus banget loh guys, animasinya guys Tuh, oh my God Keren banget ya Anjir Kuro Game, gokil lah Hmm, hmm Hmm, infeksi dong Corrupted dong Oh my God Udah merah gitu udah tanda-tanda guys Bisa sih ya guys Hmm, hmm Oke Apakah dia bisa melawannya Lucia Alpha Oh, what Oh my God Oh Anjir Wah, kerantai guys Oh, shit Oh, bisa dia Apakah bisa bangkit Oke, tiba-tiba berubah ya Untuk Apa namanya Gaya rambutnya ya Hehehe Anjir, langsung punya kekuatan baru ya Uh Anjir Itu Bersinar-sinar itu di tangannya Oh, masih di rantai guys Oh, ini si Chani lagi melawan ya dia ya Oke, oke Oke, keren sih anjir Konsepnya keren cuy Anjir Nice Dapet Ini guys Yang nanti bakalan release Untuk versi Berapa ya Gue lupa deh pokoknya Nanti tanggal 29 Karakter ini Release pokoknya Banget coy Pedangnya coy Lightning ya dia ya Listrik Go Kill Anjir lah Itu Backzone-nya juga Wah, gak mau kecewakan lah Memang Kuro Game lah ya Sangat bagus Anjir, one hit cu Ih, gila Keren banget coy Uh Matanya itu tuh Kayak ada Apa namanya Cahaya-cahaya gitu ya Untuk tema matanya itu Hampir mirip Seperti yang dikolepin Ama Kuro Game ya Nah, yaitu Blythe Rooksukter Temen-temen Dia kan kayak gitu juga matanya Dan ini hampir sama Oke Seperti biasa Vanguard Musik itu bagus banget ya Dia itu selalu mensupport Punishing Go Raven juga Well Collab yang sangat bagus lah Oke Ini adalah Kreditnya aja ya Ya Kreditnya aja Dan lagunya aja Wah, banyak juga ya Orang-orang yang Ikut dalam Project Short Animation ini Jujur aja Untuk Short Animation ini Bagus banget Mulus banget guys ya Dibanding sebelum-sebelumnya Jadi ada beberapa peningkatan juga Dari segi animasinya Ini sangatlah bagus sekali Cuman ya Itu sayang sekali Kurang panjang ya Tapi mau gimana lagi Nami juga Short Animation Gue berharap Kedepannya nanti Atau di story-nya Ada Short Animation Si Lucia ini Temen-temen Nah, buat kalian yang Nunggu Global Lucia Crimson Wave ini Harus sabar-sabar Banget lah ya Extra sabar Karena gap versinya ini Dari Global dan Zen Itu jauh banget guys Hampir setahun ya Jadi kalian harus Bener-bener sabar banget Gitu kan Gue gak tau kenapa Kuro Game Tidak mau mengambil keputusan Untuk melongkap versi Apakah karena takut Membebani para player-nya Atau tidak Gue juga gak tau Temen-temen Yang jelas Kalau udah ketinggalan jauh juga Ya agak males ya Nunggunya sangat lama sekali Gitu kan So, gimana guys Menurut kalian mengenai Short Animation Punishing Grey Raven ini Coba deh nanti komen di bawah Dan yap Itu aja temen-temen Untuk reactionku kali ini Buat kalian Selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax